berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat wakabar kita kembali di program perspektif pagi hari ini Jumat tanggalnya 12 November 2021 bersama saya Ilham Dianta di sementara pagi hari ini baik November ini identik dengan semangat dengan perjuangan ya karena memang identik dengan hari palawan dan masih berkaitan dengan hari palawan tentunya tema yang kita angkat pada saat ini atau pagi hari ini memang masih ada kaitannya dengan peringatan hari palawan yaitu cerita kepala lawanan dan santri dalam membela negeri resolusi jihad dalam peristiwa 10 November 1945 seperti biasanya nanti akan dipandu oleh Dr. Supatoi Joyo, SHM HUM Wadir 3 Sekolah Pasca Sarjana Uner dan nanti kita akan membahas tentang tema kita pagi hari ini bersama dengan Dr. Haji M. Hasan Ubaidillah SHIMSI atau Gus Ubed ya selaku wakil sekretaris PWNU Jawa Timur dan sahabat perspektif seperti biasanya juga ditayangkan secara serentak di beberapa LPPL Jawa Timur ya ini Persada Kabupaten Blitar kemudian Pradya Suara Tuban Kanjuruan Malang Suara Pacitan Suara Sampang Suara Madiun Ersal Nganjuk Magetan Indah Praja Angkasa Trenggalek Mahardika Bondowoso Ramapati Kota Pasruan RGR Tulung Agung Remaja Klasik Radio Malang dan Puroboyo Kabupaten Madiun Baik Saat ini sudah bersama kita semuanya Gus Ubed Langsung saja kita sapa Assalamualaikum Selamat pagi Gus Ubed Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Enggih Apa kabar ini Gus Ubed Alhamdulillah Alhamdulillah baik Pagi-pagi sudah saya todong untuk bisa gabung Enggih Ini suasananya kan memang mendung adem gitu kan Maunya Maunya malas-malesan Mungkin begitu ya Tapi pagi-pagi sudah Ini sebenarnya sama Cak Parto Tapi Cak Parto mungkin saat ini sedang Masih ada aktivitas gitu ya Biasanya pada pagi hari ini Senam biasanya Kalau Jumat pagi itu senam ya Enggih Nah Gus Ubed ini kan Masih berkaitan dengan Peringatan Hari Palawan ya Saya dapatkan informasi Dan kita sudah tahu Literasi dimana-mana Menyebutkan bahwa Pada 10 November 1945 Saat Rakyat Indonesia Khususnya Surabaya pada saat itu Melawan tentara Inggris ya Itu Ada peran besar dari Para santri dan kiai Dan Mereka Membuat sebuah Wadah mungkin ya Wadah perjuangan Itu dengan silah Hizbullah Atau Sabilillah ya Dan Seperti yang sudah kita Sampaikan tadi Bahwa Ada beberapa Apa ya Pihak Yang juga ikut Berkontribusi Dalam kemenangan Indonesia pada saat itu Selain Mungkin Bung Tomo Yang lebih Kita kenal ya Tapi ada sosok lain Yang juga Terkenal dengan Resolusi jihadnya Yaitu kiai haji Asim As'ari Ya Dan kemudian juga Kita mungkin mengenal ada Ruslan Abdul Ghani Dan masih banyak lagi Nah Saya ingin tahu juga Dan sahabat-sahabat Di seluruh Jawa Timur Menurut Gus Umbet ini Seperti apa sih Sebenarnya Peran santri yang sebenarnya Pada saat dulu Kemudian Apakah memang Hanya saat dulu saja Perjuangannya Mungkin sebelum 10 November Karena kan Mungkin tahunnya Pada saat 10 November saja Padahal sebelumnya juga Ikut berjuang Begitu kan Nah Seperti apa ini Mohonko silakan Baik Terima kasih Mas Ilham Kita di NU itu Mengkaji Meneliti Berbagai macam Literatur sejarah Di antaranya Ada buku seperti ini Mungkin bisa dilihat ya Bukunya Mohonko silakan Ini Fatwa Dan resolusi jihad Sejarah Perang rakyat Semesta Ya Di Surabaya 10 November 45 Ini buku Bukunya Nah ini Hasil kasihan Dari Lembaga Taklif Van Nasser Ya Pengurus besar Nahdlatul Ulama Kalau kita Setback Kejauh Kebelakang Ya Setelah Era Wali Songo Dan kemudian Penjajahan Portugis Dimulai Yang pertama kali Melakukan Gerakan-gerakan Anti penjajahan Anti peperangan Tidak lain dan tidak Bukan adalah Tokoh-tokoh agama Kalangan-kalangan Kiai Semisal Pad Adipati Unus Itu kan putra Dari Raden Patah Yang menyerang Batavia Kemudian Kita kenal Juga Pangeran Abdul Hamid Yang dikenal Dengan sebagai Pangeran Diponegoro Beliau juga Seorang Kiai Seorang Ulama Kemudian Radeng Ajengkartini Juga kita Taui bahwa Beliau adalah Seorang Santri Ya Dari Seorang Toko Sufi Terkenal Di Jawa Tengah Sana Dan juga Perjuangan-perjuangan Yang dilakukan Oleh Tokoh-tokoh Ulama Yang lain Misalnya Pak Tuan Ku Imam Bonjol Kemudian Di Aceh Sana ada Tengku Umar Ajud Nyakdin Dan seterusnya Itu merupakan Kalangan-kalangan Tokoh agama Yang Mempropori Gerakan-gerakan Untuk melakukan Perlawanan Dara penjajah Jadi semangat Para ulama Dan santri Itu sudah Mulai Awal Itu Mengkoordinasi Memobilisasi Rakyat Penduduknya Untuk melakukan Perlawan-perlawan Terhadap penjajah Maka ketika Kita itu Melupakan Jasa para ulama Jasa para santri Dalam Memerangi Penjajah Itu Di luar Fakta sejarah Karena memang Sejarahnya Seperti itu Kalau Kemudian Pada Akhir-akhirnya Sejarah itu Dikaburkan Itu Tentu Muatan-muatan Politis Yang lebih Yang lebih Mengedepankan Dirinya Tapi Kita ketahui Bahwa Setelah Indonesia Merdeka Presiden Pertama kita Panglima Besar Juga Presiden Soekarno Maupun Jenderal Sudirman Itu Konsultasinya Kepada Para Ulama Khususnya Kepada Khadratus Sheikh Raizul Akbar Pengurus Besar Nantul Ulama Gai Haji Muhammad Hashim As-Ari Beliau itu Disamping Raiz Akbar Jam'iyah Nantul Ulama Merupakan Ketua Masyumi Juga Ketua Majlis Aklam Islam Indonesia Jadi Jabatan-jabatan Sangat banyak Sehingga Terkait Dengan Konsultasi Konsultasi Dalam Bidang Apapun Termasuk Konsultasi Bidang Keagamaan Dan Bagaimana Membangun Negara Kedepan Toko-toko Nasional Kita Bung Karno Bung Hatta Jenderal Sudirman Dan lain Sebagainya Itu Kepada G.H.J. Hashim As-Ari Jadi Itu Faktor Sejarah Yang Tidak Bisa Dibungkiri Dan Pemberitaan Pemberitaan Pun Banyak Sebelum Terjadinya Pecah Perang Semesta Di Tanggal 10 November 1945 Itu Diawali Dengan Seruan-seruan Jihad Dari Hadir Tuh Coba Kita Bayangkan Saja Saat Ini Apakah Mungkin Ya Rakyat Begitu Bergairah Untuk Melawan Penjajah Kemudian Begitu Menggebu Melawan Penjajah Menghancurkan Tentara Inggris Sekutu Nikah Yang diboncengi Oleh Belanda Itu Tanpa Ada Sesuatu Yang melatar Belakanginya Pada Tanggal 10 November 1945 Itu Ternyata 10 November Itu Merupakan Klimaks Atau Kulminasi Daripada Rentetan Peristiwa Peristiwa Yang ada Sebelumnya Sebagaimana Kita Kaji Dalam Sejarah-sejarah Khususnya Ini Sejarah Yang sudah Kita Rekonstruksi Kembali Dari surat Kabar-surat Kabar Yang terbit Pada Tahun Itu Tahun 1945 Tanggal 23 Oktober Ya Setelah Adanya Info Informasi Nika itu Akan Datang Sekutu Akan Datang Itu Hatratu Sheikh Muhammad Hashim Ash'ari Itu Mengumpulkan Cabang-cabang Atau Saat itu Disebut Konsul-konsul Sejawa Dan Madura Untuk Rapat Di Markas Besar Nahratul Ulama Yang disebut HBNO Di Bubutan Dalam Rapat Tersebut Hatratu Sheikh Raizul Akbar Kehjim Muhammad Hashim Ash'ari Itu Memberikan Pidato Arahan-arahan Terkait Dengan Kewajiban Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang sudah Diproklamirkan Kemerdekaannya Kemudian Yang nomor Dua Wajib Atau Fardu'ain Fardu'ain Itu Kewajiban Individu Bagi Setiap Orang Yang Jaraknya Makos Safar Jadi Masafat Safar Masafat Safar Itu Jarak Diperbolehkannya Kita Melakukan Jama'at Dan Mengkosor Solat Kira-kira Jaraknya 94 Kilometer Itu Fardu'ain Untuk Mempertahankan Keberadaan Untuk Wajib Berperan Mempertahankan NKRI Kemudian Bagi mereka Yang meninggal Itu Dihukumi Mati Syahid Dihukumi Syahid Kemudian Yang nomor Lima Adalah Bagi mereka Mereka yang Berkhianat Maka itu Wajib Hukumnya Dibunuh Jadi Ini adalah Poin-poin Fatwa Sebagai arahan Dari Khadratus Sheikh Kepada Konsul-konsul Yang datang Pada saat itu Yang disebut Dengan Fatwa Jihad Yang disebut Fatwa Fatwa Jihad Fatwa Jihad Ini memang Dalam Buku Yang sudah Dirilis Atau yang sudah Diriset Melalui Riset Ini Dari Pengurus Beran Datuk Lama Itu tidak Diterbitkan Secara resmi Yang diterbitkan Resmi Adalah Resolusi Jihad Karena itu Sifatnya Rekomendasi Kepada Pemerintah Untuk Melakukan Langkah-langkah Agar Memertahankan NKRI Fatwa Fatwa Jihad Itu Kemudian Disebarkan Melalui Musola Musola Melalui Masjid Masjid Melalui Mulut Kemulut Sehingga Apa Setiap Selesai Solat Maka Disana Disiarkan Fatwa Jihad Mbah Hasim As'ari Fatwa Jihad Hasim As'ari Itu Di Musola Musola Di Masjid Masjid Di Tempat Ngaji Di Tempat Sekolah Di Madrasah Madrasah Sehingga Apa Muncul Gairah Dari Rakyat Untuk Memperoleh Kesahitan Untuk Berperang Mempertahankan Eka Itu Adalah Spirit Spirit Yang Luar Biasa Yang Itu Mengilhami Keberanian Yang Luar Biasa Rakyat Tidak Hanya Rakyat Surabaya Tapi Sekitar Surabaya Pun Juga Ikut Berperang Sejarahnya Adalah Mas Fatus Safar Mas Fatus Safar Yaitu 94 Kilometer Dari Situ Dan Tidak Dari Sekitar Surabaya Dari Cirebon Dari Cirebon Kiyai Abbas Dari Bute Cirebon Itu Beliau Membawa Pasukan Yang Luar Biasa Untuk Berperang Di Surabaya Karena Mendapatkan Seruan Dari Muhammad Hasim As Itu Yang Terjadi Sebenarnya Yang Mempengaruhi Spirit Perjuangan Arek-arek Surabaya Dan Masyarakat Sekitar Surabaya Pada Umumnya Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Penjajah Yang Memboncengi Nikah Seputu Itu Untuk Kembali Menjajah Indonesia Lagi Itu Spirit Baik Luar Biasa Jadi Ini Berawal Dari Resolusi Jihad Yang Digagas Oleh Gai Haji Asim Asahri Untuk Memberikan Semangat Pada Arah-arek Surabaya Para Santri Dan Siapa Yang Pada Saat Itu Ada Untuk Kembali Berjuang Melawan Penjajah Pada Saat Itu Dan Oh Ya Sebelum Saya Lanjutkan Ini Gus Ubet Cak Parto Sudah Bergabung Ini Kayaknya Assalamualaikum Selamat pagi Cak Parto Masih Masih Beres-beres Mungkin Kembali Ke Gus Ubet Gus Ubet Memang Luar biasa Dampak Dari Apa Jihad Wisabililah Ini Sendiri Pada Pada Saat Merebut Kemerdekaan Yang Dilakukan Oleh Para Santri Khususnya Untuk Memperjuangkan Kemerdekaan RI Pada Saat Itu Yang Pingin Saya Sampaikan Saat Ini Adalah Saya Pingin Tahu Apakah Betul Memang Saat Ini Literasi Terkait Dengan Keterlibatan Ulama Khusususnya NU Itu Tidak Begitu Banyak Diekspos Kalaupun Ada Itu Biasanya Orang-orang Dari NU Sendiri Yang Bagaimana Pada saat Itu Gus Ubet Mungkin Menanggapi Hal ini Kemudian Apakah Pemerintah Memang Mengakui Atau Enggak Sebenarnya Bahwa Toko-toko Agama Itu Memang Ikut Terlibat Dalam Hal ini Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan RI Atau Bagaimana Kemarin Tanggal 10 November Saya Sempat Diundang Ke Teguh Wireng Untuk Memperingati 76 Tahun Resolusi Jihad Dalam Rangka Rangkaian Hari Santri Nasional Yang Ditutup Pada Tanggal 10 November Yang Lalu Disitu Hadir Putra-putri Dari Hadar Tosya Gihazim Asari Cucu-cucunya Cucu-cunya Pengasuh Saat Ini Gihazim Abdul Hakim Makfud Teguh Wireng Itu Dalam Sambutannya Menceritakan Sebuah Kasus Menarik Cerita Menarik Suatu Saat Gustur Atau Gihazim Rahman Wahid Itu Didatangi Oleh Ibundanya Nyai Hajah Siti Solihah Ketika Peringatan 10 November Itu Beliau Bilang Begini Sama Gustur Seharusnya Yang Mendapatkan Anugrah Kepahlawanan Di Era Di 10 November Pada Hari Pahlawan Itu Adalah Para Kiai Karena Apa Karena Sebenarnya Yang Menggerakkan Spirit Dari Perjuangan 10 November Itu Tidak lain Dan tidak Bukan Adalah Para Kiai Tapi Sekarang Itu Jasa Para Kiai Jasa Para Santri Itu Tidak Pernah Terekspos Lagi Karena Kepentingan Kepentingan Tertentu Kemudian Kemudian Gustur Sadar Dan Terkejut Atas Apa Yang Disampaikan Oleh Ibundanya Nyeh Haja Soleha Setelah Itu Gustur Mencoba Untuk Menelusuri Informasi Dari Ibundanya Tersebut Suatu Ketika Ketika Gustur Datang Dalam Sebuah Seminar Beliau Berkata Kepada Seorang Tokoh Yang Sambian Tadi Sebutkan Namanya Itu Kemudian Juga Beliau Tanya Kepada Sahabat-sahabat Yang Lain Di Fordem Saat Itu Jawabannya Begini Tokoh-tokoh Yang Itu Biasa Gust Sejarah Itu Ditulis Dan Dibentuk Oleh Siapa Yang Berkuasa Pada Saat Itu Dan Saat Ini Nah Mendengar Omongan Seperti Itu Kemudian Gustur Menjadi Terkejut Karena Apa Karena Menurut Pengakuan Mereka Kalangan Ulama Kalangan Santri Itu Dianggap Kalangan Yang Tidak Terdijit Kalangan Kalangan Yang Tidak Pengerti Kalangan Yang Selama Ini Selalu Ikhlas Apabila Didiskreditkan Atau Dizolimi Nah Pasca Mendapatkan Informasi Seperti Itu Gustur Itu Mengadakan Kandarisasi Yang Besar-besaran Di Pengurusan Pengurus Besar Hatul Ulama Itu Dilatih Dididik Analisi Sosial Kemudian Dididik Terkait Dengan Membongkar Membaca Sejarah Sejarah Dengan Metode Metode Baru Akhirnya Generasi Hibrida Generasi Generasi Yang Luar Biasa Hasil Didikan Gustur Di Antaranya Yang Menulis Buku Ini Fatwa Dan Resul Sosial Adalah Profesor Aku Sunyoto Yang Merupakan Ahli Sejarah Dari Universitas Negeri Malang Itu Juga Disana Ada Mas Darfarid Mas Udi Ada Ulila Absur Abdullah Dan Sebagainya Yang Menjadi Intelektual Yang Sangat Luar Biasa Disini Kemudian Kalangan-kelangan Muda Membongkar Kembali Fakta-fakta Sejarah Yang Ada Sampai Ke Belanda Sana Kemudian Membuka Arsip-arsip Di Perbustakaan Nasional Membuka Arsip-arsip Negara Yang Ada Di Yogyakarta Dan Seterusnya Ternyata Apa Dalam Arsip-arsip Tersebut Dalam Koran-koran Yang terbit Pada Tahun Itu Memang Luar Biasa Bahwa Keberadaan Daripada Peran Ulama Peran Kiyai Peran Santri Dalam Kemerdekaan Itu Memang Benar Nyata Adanya Bukan Hanya Dibuat Oleh Kalangan Ulama Sendiri Bukan Dibuat Oleh Kalangan Pesantren Sendiri Tapi Sengaja Dikaburkan Bukti Sejarah Kita Masih Ada Dan Tersimpan Rapi Sampai Sekarang Kalau Kita Mau Set Kebelakang Siapa Pangeran Diponegoro Itu Ya Santri Siapa Rakan Tini Itu Juga Santri Siapakah Itu Tengku Umar Adin Itu Adalah Santri Kemudian Kiai Kiai Yang Juga Mempelopori Kemerdekaan Yang Ada Di Jawa Maupun Luar Jawa Misalnya Imam Bonjol Juga Santri Jadi Tidak Ada Ceritanya Itu Perjuang Lepas Daripada Para Toko Agama Daripada Alim Ulama Dan Santri Tentunya Karena Apa Karena Santri Memiliki Ketaatan Yang Luar Biasa Kepada Kiainya Sehingga Ketika Kiainya Memerintah Maka Santri Itu Akan Dengan Kebulatan Tekad Dengan Kebulatan Tekad Dan Keikhlasan Untuk Melaksanakan Perintah Burunya Itu Terbentuknya Pasukan Fisabilillah Terbentuknya Pasukan Hizbul Hizbul Itu Semuanya Adalah Pari Kalangan Santri Saat Itu Mas Ilham Saat Itu Tentara Belum Terbentuk Indonesia Ketika Berdiri Pun Itu Yang namanya TKR Tentara Keamanan Rakyat Pun Itu Berapa 100 ribu Kalau Dalam Keterangan Buku Agus Sunyoto Ini Dan Itu Tidak Dibayar Siapa Kira-kira Tidak Mau Dibayar Ya Santri Santri Sekarang Lihat Banser Banser Itu Jaga Dengan Ikhlas Kemudian Membantu Aparat Apa Dibayar Tidak Dibayar Cukup Rokok Dan Nasi Kukus Kan Seperti Itu Kelakarnya Kihlasan Para Santri Dan Ketoatannya Kepada Kiai Makanya Kemudian Mengapa Dinah Natul Ulama Itu Ditekankan Bahwa NKR Kiharga Mati Karena Mereka Memang Benar-benar Perasakan Perjuangan Bagaimana Sulitnya Untuk Membentuk Yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Kalau Sejarah Itu Dikaburkan Dianggap Itu Hanya Halusinasi Dari Kalangan Pesantren Dari Kiai-Kiai Yang Menginginkan Posisi Tertentu Tidak Karena Apa Karena Kita Santri Karena Para Kiai Itu Sedih Dengan Ikhlas Tanpa Pemberi Pong Dulu Berjuang Seperti Itu Apalagi Sekarang Jadi Kalau Ada Yang Mendiskreditkan Dan Mengaburkan Sejarah Itu Itu Tentu Sejarah Yang Akan Menjawab Sendiri Bahwa Peran Ulama Dan Santri Begitu Luar Biasa Dalam Peran Kemerdekaan Ini Mas Ilham Baik Jadi Sebenarnya Kita Sangat Sangat Berterima kasih Pada Peran Santri Pada Saat Itu Gini Pada Saat Itu Strategi Dan Sebagainya Kan Mungkin Minim Kita Kalau Mungkin Sekarang Banyak Teori Dan Macem Tapi Waktu Dulu Hanya Dengan Kekompakan Mungkin Dengan Kebersamaan Perjuangan Dan Sebagainya Seperti Yang Sudah Disampaikan TKR Saat Itu Masih Belum Terbentuk Jadi Bisa Dikatakan Mayoritas Santri Yang Berperan Besar Begitu Begitu Pada Pada Saat Itu Gose Bet Betul Ya Jadi Begini Dalam Tradisi Pesantren Itu Ada Yang Namanya Ijazah Ijazahan Itu Ada Yang Namanya Hizip Hizip Kekebalan Kemudian Senjata Bambu Runcing Yang Ditakuti Karena Apa Karena Sekali Tergores Itu Lukanya Akan Sangat Panas Sekali Dalam Tradisi Pesantren Itu Ada Coba Di luar Tradisi Pesantren Tidak Ada Seperti Itu Kemudian Dalam Tradisi Pesantren Itu Jazaan Menimbulkan Apa Kepercayaan Diri Yang Kuat Sehingga Keberanian Itu Timbul Berlipat Dan Sampai Sekarang Itu Ada Yang Namanya Jazaan Jazaan Itu Yang Namanya Hizbun Nasor Hizbul Bahar Wirit Kemudian Kekebalan Itu Dipunyai Di kalangan Tradisi Pesantren Sehingga Memunculkan Kepedian Mereka Dan Sekali Lagi Tidak Ada Strategi Makanya Kemudian Dalam Riset Yang Dilakukan Oleh Profesor Agos Sunyoto Itu Itu Bukan Perang Namanya Disebut Sebagai Tauran Tauran Siapa Ditaur Sekutu Kan Begitu Namanya Tauran Jadi Perang Semesta Yang Terjadi Di Surabaya 10 November Itu Bukan Perang Namanya Tauran Semesta Karena Tidak Ada Yang Menjadi Komandan Tidak Ada Yang Menjadi Apa Namanya Pimpinan Perang Saat Itu Sehingga Ketika AWS Malabi Ketika Jenderal AWS Malabi Itu Wafat Meninggal Karena Dituduh Untuk Dituduh Karena Dibunuh Itu Yang Membunuh Siapa Itu Tidak Tau Karena Ketika Meminta Pertanggungjawaban Dari Presiden Bukarno Dari Pimpinan Siapa Yang Harus Diserahkan Yang Merupakan Pembunuh Dari AWS Malabi Itu Jenderal AWS Malabi Itu Tidak Ada Yang Tau Namanya Tidak Ada Yang Menjadi Komando Jadi Apa Itu Namanya Tauran Karena Sekali Lagi Spirit Spirit Perjuangan Yang Dihasilkan Melalui Resolusi Jihad Melalui Fatwa Jihad Bahasim Asari Itulah Yang Kemudian Menambah Atau Memunculkan Spirit Perang Atau Spirit Untuk Berjuang Dengan Luar Biasa Para Kalangan Santri Saat Itu Sehingga Apa Yang Terjadi Saat Itu Di Luar Kontrol Di Luar Kendari Karena Apa Karena Memang Sudah Ada Kesepakatan Kesepakatan Presiden Soekarno Sudah Membuat Kesepakatan Dengan Seputu Agar Tidak Jadi Peperangan Itu Awalnya Seperti Itu Tapi Mengapa Kemudian Memicu Pertempuran Atau Memicu Tauran Masal Itu Menurut Bahasa Kewajiban Bagi Tiap Individu Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Dan Bagi Mereka Yang Meninggal Menjadi Syahid Syahid Dan Surga Kan Seperti Itu Luar Biasa Masalah Sebelum Kita Menginjak Ke Spot Iklan Satu Lagi Pertanyaannya Kalau Tadi Gus Menyebutkan Bahwa Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Santri Dulu Itu Kalau Sekarang Mungkin Ada Upaya Upaya Didiskreditkan Menurut Gus Subet Apa Saat Ini Harus Ada Yang Perlu Diluruskan Ya Tentunya Seperti Itu Jadi Kita Harus Membaca Sejarah Ini Secara Lebih Arif Dan Secara Lebih Terbuka Lebih Transparan Kalau Memang Itu Terjadi Yang Harus Diakui Tapi Tidak Mudah Membalikkan Sejarah Yang Sudah Diputar Balikan Seperti Itu Maka Harus Ada Yang Namanya Pembanding Agar Apa Ada Bukti Bukti Ilmiah Yang Didasarkan Pada Dokumen Dokumen Sejarah Yang Ada Maka Rekonstruksi Sejarah Itu Menjadi Penting Karena Nanti Anak Cucu Kita Akan Melihat Siapa Yang Sebenarnya Memang Ikhlas Di Dalam Berjuang Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Sehingga Anak Cucu Kita Nantinya Generasi Generasi Yang Akan Datang Itu Bisa Mengambil Perajaran Dari Sini Bahwa Memang Kejujuran Itu Menjadi Penting Bagi Sebuah Bangsa Agar Bangsa Ini Bisa Bisa Jaya Bisa Bermartabat Karena Apa Karena Kejujuran Karena Kejujuran Menjadi Fondasi Awal Dalam Kita Membangun Sebuah Bangsa Yang Bermartabat Begitu Mas Baik Baik Kusubat Tetap bersama Kami Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Dan Sambil Menunggu Bergabungnya Cak Parto Baik Sahabat Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Perspektif Pagi Hari Ini Bersama Dengan Bapak Doktor H.M. Hasan Ubedila S.I.M.S.I. Atau Gus Ubed Selaku Wakil Sekretaris BWNU Jawa Timur Dan Juga Nanti Bersama Dengan Cak Parto Bapak Suparto Wijo Tetap Bersama Kami Sahabat Khusus Warga Jawa Timur Ada kabar Gembira Untuk Anda Yang Punya Kedaraan Bermotor Sesuai Keputusan Gubernur Jatim Tahun 2021 Nomor 188 Garis Miring 151 KPTS Sekian Sekian Tentang Pemutian Dan Insentif Pajak Daerah Untuk Warga Jawa Timur Yaitu Diberlakukan Pemutian Bebas Denda PKB Dan BBNKB Serta Bebas BBN Kedua Dan Juga Insentif Pajak 20% Untuk Kendaraan Roda 2 Dan 3 Serta 10% Untuk Kendaraan Roda 4 Atau Lebih Selain itu Juga Anda Bisa Manfaatkan Dan Menangkan Hedihanya Senilai 30 Juta Rupiah Berupa Tabungan Umroh Tahap Kedua Untuk 15 Pemenang Mulai 9 September Sampai 9 Desember 2021 Pemutian Dan Insentif Pajak Daerah Untuk Warga Jawa Alfamidi Indomaret Tokopedia Gria Bayar BTN Dan POS Indonesia Info Lebih Lanjut Tubungi Kantor Bersama Samsat Sidoarjo Kota Informasi Ini Dipersembahkan Oleh Kantor Samsat Sidoarjo Merk Terdapat Nama Perusahaan Terdapat Biar Cukai Lokasi Pembuatan Terdapat 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 Rokok Ilegal Tidak Gambar Terdapat Peringatannya Pemerintah Berarti Rokok Ilegal Tidak Tidak Aduh Mesti Rokok Ilegal Tidak Negara Tidak Rambayar Cukai Tidak Bangun Negara Walah Tidak Seperti Tidak 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 Makan Tidak Laporkan Peredaran Rokok Ilegal Ke Kantor Beacukai Terdekat Atau Hubungi Nomor 15225 15225 Iklan Lainan Masyarakat Ini Dipersembahkan Beacukai Sidoarjo Ayo Nyebangi Beacukai Berantas Rokok Ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus Mengawasi Tulus Melayani J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers Air Minum Yang Terbaik Cheers In the house Cheers Air Berpehat Tinggi Cheers Dapat Membantu Netralkan PH Tubuh Cheers Mengadu Anti Oksidan Alami Cheers Air Minum Terbaik Untuk Keluarga Air Minum Sehat Keluarga Air Minum Dengan PH Tinggi Cara Pesannya Mudah Bertugas Nya Ramah Gratis Onkos Kirim Cheers In the house Untuk Kemesanan Via WhatsApp Di nomor 0877 77 2433 77 Gratis Onkos Kirim Cheers In the house Untuk Wilayah Sidoarjo Dan sekitarnya Bisa mengubungi Depo Candi Di 0821 422 425 6646 0821 422 6646 Hati-hati dan waspada ya Demam, batuk, dan susah nafas Bisa jadi Itu tanda-tanda Pindominia Atau infeksi paru-paru Penyebabnya Bisa virus Sebakteri Atas jamur Mudah melular Lewat droplet Saat batuk Atau bersin Tapi Ini bisa dicegah Dengan pemberian Imunisasi PCV Pada bayi dan anak Imunisasi PCV Selain mencegah Pindominia Juga bisa mencegah Radang selaput otak Atau meningitis Dan radang telinga tengah Atau otitis media Imunisasi PCV Diberikan pertama Pada bayi Usia 2 bulan Dilenyutkan pada Usia 3 bulan Dan dosis ketiga Saat anak Usia 12 bulan Imunisasi PCV Bisa didapat di Pusyandu Bidan Puskesmas Rumah sakit Klinik kesehatan Praktek dokter mandiri Dan layanan kesehatan lain Yang menyediakan Imunisasi Iklan layanan masyarakat ini Bersembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo PT Inet Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optic System Dan Satelit Atau VISAT Memberikan layanan Jasa koneksi internet Keseluruh dunia Dengan kecepatan tinggi Dan harga yang kompetitif Juga memberikan Solusi dan jasa konsultasi Pendistribusian Koneksi internet Menyediakan solusi ICT yang komprehensif Terpadu Dan disesuaikan Bagi pengguna Yang mencakup Data infrastruktur Manage Service Cloud Computing IT Services Serta layanan digital Yang fokus Untuk memanfaatkan Peluang yang mendukung Dan menambah nilai pada bisnis Utama tiap customer Untuk layanan dan service Inet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 Inet Globalindo The best service For great solution Nganter kakek nenek Vaksinasi COVID-19 Cek Hari ini kakek nenekku Vaksinasi COVID-19 Dosis pertama guys Mereka antusias banget For your information Kenapa kakek nenek aku Mau divaksinasi Setelah aku jelasin Mereka rentan terpapar virus Karena sudah lanjut usia Nah dengan vaksinasi Sistem imun mereka Dapat melawan virus Yang masuk ke dalam tubuh Oke lanjut guys Sebelum divaksinasi Ada pemeriksaan sederhana dulu guys Dan cek kondisi penyakit penyerta Bersyukur Kakek nenekku Sehat dan siap divaksinasi Nah setelah disentik vaksin Kita diminta menunggu diobservasi Lagi-lagi aku bersyukur banget guys Reaksinya cuma lapar Dan ngantuk aja kata mereka Yuk lindungi diri dan keluarga Dari penularan COVID-19 Supaya pandemi segera berakhir Bye-bye Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sampai kita kembali di perspektif ya Pagi hari ini Tentang cerita kepalawanan santri Dalam membela negeri Ini masih berkaitan dengan peringatan Hari Palawan pada 10 November Bersama dengan Bapak Doktor H.M. Hassan Ubadila S.H.I.M.S.I. Wakil Sekretaris PWN Ujawa Tibur Atau Gus Subet ya Dan kita Ini sebenarnya Masih berusaha untuk Menghubungi Cak Parto ya Dan Sudah bergabung bersama kami Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Ini Kisantri ini Ketok segerdi sih Soalnya Habis olahraga Itu langsung Diisi Iyainya Dulu tadi ya Iya Caparto Tadi kita Banyak ya Sedikit menyinggung Soal Bagaimana Resolusi Jihad Ini Dari perspektif Histori sih Tadi yang disampaikan oleh Gus Subet Dan Juga Bagaimana Upaya Kita Khususnya warga Nadliin ya Untuk Meluruskan kembali Nadliin 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 Kurafaseh saya berarti ya Namanya saja Ilham Itu bukan ilham Oh iya Tegar Kalau tak baca Ilham Dia nanda Ilham Ini Efek capek Dari kemarin Ini ya Kejombang Soalnya Gitu Monggo Caparto Mungkin ada yang Mau disampaikan Silahkan Alhamdulillah Kita Pagi tadi Sudah mendapatkan Satu perspektif Historis Yang dahsyat Dari Gus Subet Kita Seorang ilmuwan Besar Nahdudhu Ulama Dan Insya Allah Akan jadi Toko besar Kedepan Amin 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 Tampilan bukunya Cara dakwanya Intonasi Suaranya Memenuhi syarat Untuk menjadi Kiai Amin 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 Lihat Aminnya Yang kita dengarkan Tadi Dan lihat Tampilannya Saya Sebenarnya Mau Pupiahan Itu cuma Kaosan Tapi Tapi Tampilannya Wah Ini lebih Keren Ini Pakai Toko Pia Itu Ini Kopi An Tenang Nanti Itu Jadi Kalau Kita Ikuti Apa Yang Diurekan Oleh Gus Ubat Tadi Itu Apa Yang Dinamakan Resolusi Jihad Itu Sebenarnya Satu Manifestasi Keprihatinan Para alim Para ulama Jadi Publik Harus Tahu Mas Ilham Tidak Akan Ada Revolusi 10 November Tanpa Resolusi Jihad Itu Tidak Akan Ada Tidak Akan Ada Suara Menggelegar Dari Bung Tomo Tanpa Restu Pergerakan Para alim Para kiai Untuk Itu Kiai Itu Pasti Menjadi Pahlawanku Inspirasiku Tidak Usah Cari Inspirasi Di Lain-lain Sebagai Santri Sebagai Santri Itu Cari Inspirasinya Adalah Kiai Dan Tidak Usah Tanggung-tanggung Kiainya Mulai Dari Gus Ubat Itu Kalau Disanatkan Itu Urusan Akademik Bin Uinsa Bin Uner Nanti Itu Sambungnya Tetap Menjadi Bin Yai Kita Hashim Ash'ari Bin Akademik Itu Sanatnya Inilah Sanat Akademik Yang Jelas Maka Yai Semacam Yai Hasan Ubay Dillah Itu Sanat Jelas DNA Nah Nah Di Nya Jelas DNA Resolusi Jihad Jelas Maka Itu Pasti Dia Akan Memiliki Kepahlawanan Yang Jelas Maka Kaum Santri Itu Sebenarnya Kan Para Pahlawan Yang Hari Ini Baru Terasa Dimana Pak Presiden Jokowi Menetapkan Hari Santri Itu Tanda Terima Kasih Negara Yang Sangat Besar Meskipun Santri Nggak Pernah Minta Diberi Terima Kasih Kalau Santri Itu Misalnya Follow Milik Saya Youtube Saya Di Follow Ya Kalau Santri Lapa Urusan Follow Nggak Usah Di Follow Follow Sudah Punya Umat Sudah Punya Jamanan Untuk Itu Besubet Jaman Saya Nggak Ada Pakai Ngerangan Gini Tolong Perspektif Ini Kita Sikmah Baik Baik Kemudian Nanti Like Subscribe Share 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 Nggak Pakai Sahabat Perspektif Sudah Ngerti Akan Ringat Akan Share Sendiri Nggak Perlu Diminta Itu Beda Dan Karena Ini Bukan Untuk Perlombaan Karena Yang Namanya Gus Ube Dan Mengisi Dakwah Dalam Perspektif Ini Bukan Tampil Untuk Menjadi Artis Ini Adalah Jurudakwah Maka Ini Dulu Para Penyuluh Nah Suluh Kehidupan Makanya Para Penyuluh Dudusuluh Si Nggak Nggak Sorot Itu Rek Jadi Untuk Itu Apa Santri Telah Berkontribusi Dan Negara Sudah Memberikan Apresiasi Maka Sekarang Saudara-saudara Saya Yang Santri Kemudian Romo-romo IAI Saya Dan Para Gus Yang Dikomandani Oleh Gus Ubed Misalnya Kalau Bisa Itu Sebulan Dua Kali Bersama Gus Ubed Ini Kita Akan Memberikan Satu Suluh Kehidupan Melalui Acara Perspektif Ini Yang Lebih Teduh Lebih Teduh Di Tengah Perjalanan Tiga Tahun Kedepan Bangsa Ini Yang Penuh Hirup Piku Politik Penuh Hirup Juridis Juga Jadi Inilah Yang Ingin Kita Tekankan Bahwa Orang Di Negeri Ini Harus Tahu Bahwa Anda Taat Bernegara Ini Karena Juga Peran Ulama Merkual Jadi Santri Sekarang Apa Yang Tidak Bisa Difasilitasi Santri Santri Itu Kreatif Youtube Santri Santri Itu Kreatif Kreatif Dasyat Sebenarnya Nah Sekarang Kita Berbagi Cerita Kepahlawan Gimana Santri Ada Santri Santri Dimintakan Untuk Begini Oh saya Adalah Pahlawan Tak dikenal Kami Dari 10 November Itu Yang Merobek Oh Kemudian Pengen Posisi Jabatan Jabatan Dulu Laskar Hizbullah Itu Laskar Laskar Hizbullah Itu Melakukan Pergerakan Perlawanan Di Komandani Parakyai Setelah Indonesia Merdeka Mereka Minggir Terus Yang Isi Posisi Posisi Jabatan Itu Ada Yang Antek Antek Kenil Yang Justru Dulu Itu Membelah Sekutu Tapi Kemudian Dibuatlah Struktur Kepangkatan Bahwa Yang Bisa Menjabat Posisi Tertentu Itu Harus Punya Onok Ijazahe Terus Onok Surate Dan Yang Punya Punya Gitu Itu Antek Kenil Ini Saya Serius Yang Urusan Begini Dokumen Dokumen Kita Banyak Mulai Dari Banyuwangi Sampai Pacitan Oh Ini Komandan Sopo Anu Sopo Anu Sopo Dulu Itu Adalah Kiai Kiai Semua Setelah Itu Ada Gerakan Penyingkiran Darah Paling Para Alim Para Ulama Kita Agar Tidak Memegang Posisi Jabatan Struktural Struktural Pertahanan Negara Maka Dibuatlah Persyaratan Persyaratan Tisah Tisah Gini Banyak Itu Santri Tidak Protes Kiai Tidak Protes Malah Mempersilahkan Monggo Jangan Dulu Yang Andek Kenil Monggo Ishin Tapi Sekarang NKRI Loh Yoh Gengge Yai Kulah Saki Manut Dian Kuduko Kulah Niki Kau Melok Melok Londo Aking Mas Saya Ingin Menegaskan Bahwa Jangan Pernah Mempilih Jangan Pernah Memperolok Jangan Pernah Bahwa Santri Itu Kondisi 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 Peran Dikir Urusan Sarungan Justru Revolusi Tergerakkan Karena Sarungan Bawa Sarungan Bawa Bambu Runcin Apa Kiai Sekarang Tidak Seti Seti Mas 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 Banyak Yang Bisa Bawa Bawa Kapal Terbang Zaman Dulu Itu Tiai Tiai Itu Bawa Kapal Terbang Bome Sekedar Bom Turun Gak So Bunyi Kapal Terbang Di Sudeng Jatuh Apa Kiai Hari ini Tidak ada 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 Kiai Yang bisa Merubah Jadi Diri Materi Menjadi Energi Ada Di Beberapa Wilayah Pedalaman Kita Banyak Sekali Mas Ilhan Tapi Kok Dikai Merondong Pesawat Pesawat Ada Masanya Ada Saatnya Pada Satu Titik Koordinat Pertahanan Negara Ini Terganggu Mereka Akan Muncul Jadi Sekarang Itu Gw Subek Gw Subek Ada Pesawat Garuda Lewat Disoting Jatuh Maka Ini Warga Dewi Tapi Ini Kolonialismo Yang Begitu Ya Ayo Masih Bagian Menunggu Jodhikiro Orang-orang Ahli Tirakat Itu Masih Banyak Sekarang Jodhikiro Tidak Ada Untuk Itu Yuk Kita Tetap Di Kepahlawanan Santri Ini Pasti Santri Ini Di Titik Terakhir Adalah Pembela Negeri Ini Sejantinya Para Santri Kalau Merak Itu Mas Goncangan Ekonomi Tidik Minggat Ini Saya Ungkapan Begin Ini Lugas Mereka Itu Tidak Ada Kemudian Mereka Yang Mau Sengsara Bareng Bareng Disini Investor Investor Besar Komulomerat Besar Kemudian Cerita-cerita Dana BLBI Tau Ada Tidak Tidak Yang Betul Berkesejatian Mencintai Negeri Ini Melebihi Santri Kiai Tidak Ada Ini Karena Perspektifnya Pas hari Santri Untuk Itu Kita Saya Tegaskan Begini Biar Apa Biar Paham Kalau Ada Waro 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 Di Negeri Ini Seperti 98 Si Melayu di situ itu konglomerat Gak ada santri pake Melayu Santri Melayu ketelah Dungsarung Untuk itu gak lari Mempertahankan negeri Mempertahankan negeri ini Wani melarat Yang dibutuhkan itu orang juga berani melarat Berani kaya Jadi konglomerat menguasai sekarang Lahan-lahan jutaan hektar Satu konglomerasi Bisa memiliki 1 juta hektar Lahan Oh no santri yang memiliki jutaan lahan Tapi pada saatnya nanti Dia pasti sangat mencintai negeri ini Hanya santri Wani Sogeyo Melarat nekat Untuk mempertahankan negara Nah ini sebagai renungan Refleksi kita bersama Yuk kita sekarang Memperlakukan santri Kiai ulama kita dengan ta'zim Dengan ta'zim Kami orang kampus di UNER ini Orang kampus di UNER ini Cium tangan Dengan kiai Bukan soal Ufildoalismo Awakmu juga ngerti ngalah barokah Ini awakmu gak bercoyong Nanti akan merasakan kalian pada satu titik kehidupanmu Bahwa apa Betapa pentingnya Restu Doa Keteduhan Ketundukan Tidak sombong Cukup orang itu apa Mau Meneduhkan dirinya Ketemu Kiai Ketemu Kiai Ketemu Gusaya Itu ya Salaman Jabatangan Kalau gak ada corona dulu Malah perlukan Dipajitik Itu untuk apa Itulah ngalah barokah Barokah itu apa Ada Harus percaya Percaya orang Ilham disekat takok nih Percaya orang Percaya dong Alhamdulillah Pendengar kita Sahabat perspektif Uripe tambah segeruara Panjang umur Rezeki sampean Ateh Singono Utang Jumlayar Taruh Gusti Alam Berboh Barokan Ruwono perspektif Baik Cak Parto Ini di 6 menit terakhir ya Sebelum jam 8 Saya sampaikan 4 pertanyaan dulu ya Nanti bisa langsung Dijawab saja Sekalian gitu ya Ini sudah ada yang masuk Baik Dari Pak Budi yang Di Magetan Betul Pasukan sekutu yang membonceng Belanda Ada berapa ribu Kok sampai terjadi perang besar Kemudian dari Pak Kusumo yang ada di gedangan Bagaimana mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan oleh Generasi sekarang khususnya oleh santri Dan bagaimana kita dapat mencontoh semangat santri Dalam rebut kemerdekaan dulu Jika diaplikasikan pada era sekarang Kemudian dari Bentar Pak Ali yang ada di Candi Dengan kondisi Indonesia yang sensitif Dalam hal keagamaan Bagaimana saya sebagai santri Bisa berperan untuk bangsa Kemudian Satu lagi Bentar Oke Ini dari Pak Mahfud yang ada di Waru Apa yang harus dilakukan santri Agar tidak Hanya ahli di bidang agama Tapi juga ahli di bidang lain Dan ini berdasarkan apa Yang disampaikan oleh Wahid Asim Mohon maaf Wahid Asim Bahwa santri yang sarjana itu Tidak terlalu banyak Begitu Jadi Ditambah lagi Apa yang Dapat Dimotivasi untuk santri Agar Dapat meraih Sarjana Begitu Tidak hanya di bidang agama Tidak hanya di bidang agama Tapi juga di bidang yang lain Oke Itu saja Gus Ubat Munggu Sekalian nanti Ditutup mungkin juga Begitu ya Cak Parto ya Munggu silahkan Baik Ini saya Kebetulan Prof Parto Guru saya ini Ini saya membawa Sebuah kajian Yang Merupakan Reset dari Agus Sunyoto Yang Ahli sejarah dari UM itu Tidak kelihatan ya Bukunya ini 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 Dari Agus Sunyoto Tolong saya Buku itu Dapat order Oke Saya ini Saya ini Kebetulan punya Tiga Bisa saya Bisa saya kasihkan Kepada guru saya ini Karena Tang Agus Sunyoto Pada saat itu Kirim draftnya Untuk diberi kata Pengantar beberapa Toko Terus Komunikasi Terpas beliau Terus sakit Terus itu Ceritanya Dulu Ceritanya Ini memang Luar biasa Disini ada dokumen Dari Dari surat kabar Dari koran yang terbit Pada tahun 45 Kemudian dokumen-dokumen Negara Ini semuanya ada Di buku ini lengkap Judulnya Fatwa Resolusi Jihad Disini Fatwa dan Resolusi Jihad Ini kebetulan Saya dari PBNO Saya di Amanai Saya masih punya Tiga Mungkin bisa saya Sampaikan ke Prof. Parto Dan Lalu langsung Sosukwe Dalam Itu nanti Di akhir tahun Saya ingin Buku ini Kita buat agenda Book review Di Arlangga Alhamdulillah Siap Sekiranya kita Antarkan Prof ini Jadi Kita siarkan Ke publik Acara Karena dokumen-dokumen Otentik Semuanya Terekam Dalam buku ini Jadi Baik itu Surat kabar Maupun dokumen-dokumen Resmi negara Dan surat kabar Tidak hanya di Indonesia Tapi terbitan Belanda Itu juga ada Di sini Termasuk terbitan Yang dari Mesir Juga ada di sini Ini luar biasanya Buku ini Sehingga apa Fakta sejarah Tidak akan bisa Ditolak Ketika kita Membaca Buku ini Karena memang Dokumennya Sangat valid Dalam buku ini Berapa sih Tentara sekutu Yang datang ke Surabaya ini Ini bergelombang Gelombang pertama 10 ribu Gelombang kedua 20 ribu Gelombang selanjutnya Sampai 50 ribu 55 ribu Artinya luar biasa Si dokumen ini Dan nama-nama Siapa yang berjuang Pun ada di sini Arek-arek Surabaya Yang menjadi Pejuang Yang wafat Ada semua di sini Lengkap Komplit Kemudian Toko-toko Yang Apa namanya Yang menggerakkan Ini semuanya Ada di sini Toko-toko Sehingga apa Ketika kita Mengkaji Sejarah itu Secara Valid Dan secara Terbuka Secara transparan Maka Dengan kejujuran itu Ya Maka ini akan Menimbulkan Menimbulkan Hero tersendiri Bagaimana kita Meneladani Semangat juang Para pahlawan Khususnya Para ulama Dan santri Apa kata Prof. Parto tadi Prof. K. Haji Suparto Wijoy tadi Benar Bahwa santri itu Sangat ikhlas Mas Ilham Begitu selesai berjuang Ya kembali ke pesantren Kiai kembali ke pesantren Ulang santri-santrinya Santri juga Ngaji di pesantren Kembali ke pesantren Ngaji kepada Kiai-nya Di Jawa Timur ini Di data RMI Itu ada 11 ribu Lebih pesantren Baik yang Skalanya besar Maupun skala kecil Dan itu Santrinya Lebih dari 6 juta Sampai 7 jutaan Jadi luar biasa Banyak kan Jumlah santri Sampai saat ini Dan itu Adalah Aset yang luar biasa Bagi bangsa ini Bagaimana Supaya santri itu Sebagaimana pertanyaan tadi Itu tidak hanya Menguasai ilmu-ilmu agama Saja Tidak Tidak Saat ini Para santri itu Menjadi Garda depan juga Dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan Non-agama umum Misalkan ini ya Misalkan Di pengurus wilayah Nadatul Ulama Jawa Timur Kebetulan Di sana Dibentuk namanya Koordinatorat PPSDN Koordinatorat Pengembangan Pendidikan Dan sumber daya manusia Kerjasama Dengan perguruan Tinggi negeri Sejawa Timur Mulai dari UNER UNESA UB Brawijaya UM UPN UTM Termasuk UINSA Dan seterusnya Itu menyediakan Biasiswa Bagi Takhvid Yang hafal 10 Jus 20 Jus 30 Jus Kemudian Pemenang Lomba MTK Dan juga Mereka-mereka yang mahir Dalam pembaca kitab kuning Itu difasilitasi Dengan namanya Biasiswa Jalur Prestasi Keagamaan Di semua fakultas Di semua fakultas Untuk di PUN Jawa Timur Ini dimulai Mulai tahun 2019 2020 Dan 2021 Sudah ada Tinggal Tiga angkatan Dan tiap angkatan Tidak kurang dari 1.100 Peserta Kalau sudah Tiga angkatan Bahkan juga 3.300 Ini upaya-upaya Dilakukan oleh Kalangan santri Melalui Robito Mahid Islamiannya RNI Melalui Ma'arifnya Untuk apa Mengembangkan Sumber daya santri Saya sendiri Disamping saya 6 tahun Nyantri Di Pondok Pesantren Zainullah Hasan Kemudian Melanjutkan Studi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab Di Libya sana Kemudian Melanjutkan di Uwin Sunan Ampel Kemudian Melanjutkan di UNER Lalu ke Mesir Lalu ke Ini Ini dalam upaya Apa? Dalam upaya Bagaimana Supaya santri Ini Bisa memiliki Keilmuan yang Komprehensif Jadi tidak hanya Mahir dalam Bidang agama saja Tapi juga Ilmu pengetahuan Yang lainnya Maka saat ini Kita bisa Menyaksikan Bagaimana Pemikir-pemikir Yang luar biasa Dari santri Contohnya siapa? Tidak lain dan tidak Bukan Profesor Doktor Suparto Wijoyo Sendiri S.A.M.A Ahli lingkungan Hukum lingkungan Yang Santri Santri Luar biasa Tawa tujuan Tepadanya Ini adalah Contoh-contoh Yang bisa Kita saksikan Bagaimana Prof. Varto Luar biasa Ini kodak Santri Santri Dan juga kemarin Prof. Varto Kebetulan Dalam ketika Ketabuhirung Bersamaan dengan Prof. Joko Santoso Dan Prof. Yusuf Irianto Beliau Beliau itu sangat Luar biasa Artinya Semangatnya ke Pesantren Luar biasa Di dalam Menghadiri Undangan 76 Tahun Peringatan Resolusi Jihad Di Pondok Pesantren Tepuhirung Ini Ini coba Contoh kecil Dan saya Salud dan Takatim selalu Kepada guru Saya Prof. Varto Wijoyo Atas support-supportnya Kepada kami Dari kalangan Pesantren Dari kalangan Nahdudul Ulama Dan diberikan Ruang-ruang Publik Semacam ini Agar apa Kita bisa Menyampaikan Ide-ide Dan suara-suara Santri Dari Pondok Pesantren Agar Memang publik Itu mengenal Seperti apa Sebenarnya Yang terjadi Dan saya Sampaikan Terima kasih Kepada Air Langga Forum Yang telah Memfasilitasi Suara-suara Santri Untuk berbicara Khususnya Kepada guru Saya Prof. Varto Wijoyo Matur Suwan Terima kasih Matur Nuhun Terima kasih Terima kasih Monggo silahkan Ditutup Cak Parto Ini nanti dikirim Prof. Bukunya Kita kirim Yang resolusi jihad Kalau nanti Habis sholat Jumat Atau jam 2 Pandengan bisa Kesini Akan ketemuan Langsung dengan Bus Ipin Bupati Terenggalek Kesini Nah itu Kalau Insya Allah Karena nanti Habis Jumatan Saya harus ke Dukun Prof. Ada MKNO Di sana Jadi Matrasa KaderNO Nanti kita Sampaikan lah Setelah ini Atau langsung Nanti kita Selenggarakan Book Review itu Biar umat ini Memahami Tentang resolusi jihad Dan sebagai penutup Para sahabat Air Langgal Forum Nanti sore Juga akan ketemu Kemudian Para sahabat perspektif Mas Ilham Luar biasa Empat pertanyaan Tadi Yang memberikan PR kepada kita Untuk dibahas Di sesi-sesi berikutnya Baik Sesi-sesi berikutnya Tapi yang ingin Kita tegaskan adalah Dulu Tidak ada Orang membincang Ini ilmu agama Ini ilmu umum Apa ada Fisika yang Tidak beragama Apa ada Matematika Itu tidak agama Justru dari agama Lahir matematika Lahir fisika Lahir pencahayaan Al-Nur Al-Nur Wah itu dimensi itu Dari surat Al-Nur itu Menimbulkan bagaimana Ilmu tentang pencahaya Maka orang akan Bisa soal matematika Tidak akan ada Matematik Tanpa al-Jabbar Tidak ada al-Jabbar Tanpa al-Khawarijmi Jadi ini Kalau satu-satu Diupas Orang akan Tahu Dimana Semua urusan agama Itu matematik Bukankah Allah Itu maha berperhitungan Nah Ngitung itu Ilmu-ilmu Dikiru agama Itu dikiru Movement Murugan Movement Maha berperhitungan Maka Allah Ngaj 씨가 Ngajarkan matematik Gitu Allah Itu maha P COMYAK PERSAKSIAN Maka varios Eh kamu catatkan Itu ada ilmu notaris Dipelajari notaris Notaris itu perintah dalam Al-Baqarah Kamu kemudian Berdakwah semacam ini Memberikan perspektif Itu bersyiar Bersyiar itu Perintah agama Kita bermedsos Bermedsos itu ada Tidak ada sebenarnya Dikotomi itu Dikami ini santri Pinter ngaji Pinter urusan matematika Fisika, kimia Biologi Proses penciptaan manusia itu Ilmu-ilmu biologi muncul Nanti gimana ya Air yang mengalur di bawahnya Itu sistem hidrologi Bagaimana Gunung-gunung bisa pertebaran Dan kekayaan alamnya banyak Itu ada vulkanologi Jadi Kita ini Dijejeli oleh Pola pikir Yang selama ini Tidak jernih Tentang agama Kalau kita jernih beragama Tidak akan ada Dikotomi Bagaimana kah itu Ikuti terus perspektif Perspektif berikutnya Asal ilham Sabar Baik 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 Jabarto Terima kasih Ia masih Luar biasa itu Memang seperti itu Dalam Al-Quran itu Tidak ada dikotomi Bener katanya Jadi seperti Ilmu notaris Tadi itu ya Itu aja Fata Bayanu Itu apa namanya Terkait dengan Dituliskan Apabila kita Melakukan perjanjian Itu Itu ada Kemudian bagaimana Perhitungan Bulan edar matahari Dan bulan Menghasilkan ilmu Astronomi Itu bener katanya Prof. Kiai Parto Tadi Memang tidak ada dikotomi Luar biasa Itu perlu dibahas Sesi selanjutnya Itu Prof Kaya kira Baik Iya Cak Parto Agus Subet Sangat sekali Memang waktunya Terbatas ya Untuk Pak Budi Yang ada di Magetan Tadi memang Sebagian pertanyaan Bisa ditemukan Di dalam buku Fatwa dan Resolusi Jihad Tulisan dari Kiai Haji Agus Su Nyoto MPD Monggo Sahabat-sahabat Yang ingin Mendapatkan bukunya Atau membaca Silahkan ya Covernya Warnanya merah Ya Agus Subet ya Iya Betul Baik Juga ada buku Sejarah Laskar Fiskullah Itu Aku juga Memberikan Ya memberikan Data Usokwai Komandani Menukuyono Oke baik Baik Terima kasih Cak Parto Agus Subet Selamat pagi Sukses selalu Untuk Anda Dan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Maturzun Giai Prof Misami Barokanipun Warahmatullahi 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 Terima kasih.